selamat menikmati dan sebenarnya bisa disejajarkan dengan bangunan candi-candi lainnya nah, Krom merasa tidak yakin bahwa candi buru-budur adalah merupakan candi sebagai tempat untuk penyimpanan abu jenazah seperti yang terjadi pada bangunan yang serupa di tanah atau negeri aslinya, asalnya jadi di negeri asalnya memang ada keyakinan bahwa stupa itu merupakan tempat penyimpanan abu jenazah dari sang Buddha tetapi bagi para pemeluk agama Buddha, terutama di Indonesia maka bangunan candi buru-budur atau stupa yang utuh itu merupakan bangunan yang tidak terkait dengan abu jenazah sang Buddha seperti di negerinya artinya, candi buru-budur misalnya itu merupakan candi yang mungkin saja merupakan tempat objek dari pemujaan yang disitu terdapat paling tidak benda-benda berharga yang terkait dengan tokoh sang Buddha itu atau bisa juga terdapat relik ya di dalam atau di bawah stupa itu jadi tetapi kita melihat bahwa candi buru-budur ketika ditemukan pertama kali yaitu tahun 1814 memang tidak ditemukan relik pada stupa karena stupanya, itu stupa puncaknya, itu telah rusak artinya, ditemukan bukan dalam keadaan utuh tetapi tampaknya sudah dibongkar orang karena kemungkinan orang juga mencari harta karun yang ada di dalam candi jadi candi agama Hindu juga dipongkar candi agama Buddha juga dipongkar karena orang berpikiran bahwa di bawah stupa terdapat barang-barang atau benda-benda yang berharga jadi memang kelihatannya bahwa candi dalam bentuk ya stupa yang mandiri ini merupakan bangunan pemujaan jadi tidak ada tanda-tanda di dalam stupa atau di bawah stupa itu terdapat penyimpanan abu jenazah seperti yang terjadi di negeri asalnya yaitu di India jadi karena ini sudah pada masa abad ke-8 tentu saja bangunan candi buruk budur ini sudah lepas dari kenyataan atau situasi pada zaman ketika sang Buddha masih hidup jadi ini memang tidak ada kaitannya dengan sang Buddha benda-bendanya juga benda-benda yang terkait dengan sang Buddha itu juga saya kira tidak ditemukan pada bangunan stupa candi buruk budur tetapi ada dugaan bahwa di dalam stupa itu telah disimpan ya katakanlah relik ya atau simbol dari kebudahan tetapi kemungkinan besar relik itu telah hilang dari tempatnya karena stupa besar buruk budur telah mengalami kerusakan sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati